Pertama, orang yang tidak tahu bagaimana KPU memutuskan. Yang kedua, dia tidak pernah baca undang-undang bahwa kita melakukan penghitungan suatu bukan dengan item. Antisipasi aja, kalau saya kalah nanti ada alasan untuk menuduhkan begitu-begitu, macam-macam. Pengetahuannya itu merusak pikiran masyarakat menurut saya. Hal-hal yang seperti ini kok mau dibawa ke dunia internasional kita. Semua sepasti mereka yang disebut di persidangan kah? Diberitakan, disebut oleh juru bicara KPK, itu pasti sudah dijejak. Sudah dijejak dan ada pool datanya di KPK. Gimana cara? Caranya KPU secara institusi itu melakukan kecurangan menurut saya kok nggak bisa ya? Ada yang berpikir begini kan, karena mengat rumitnya, ini kan pemilu serentak. Cara menghitungnya pun juga butuh waktu yang sangat lama. Nah, lalu ada kekhawatiran pas penghitungan itu sampai larut, sampai ini masuk akal nggak? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, sebentar lagi bangsa ini akan mengikuti perhelatan besar demokrasi yaitu Pilpres, Pilek, dan memilih calon wakil-wakilnya. Nah, apa yang menjadi krusial dalam Pilpres kali ini? Ada sosok yang akan berbicara panjang lebar soal itu. Dia adalah Profesor Mahfud MD, yang sebetulnya berkali-kali dikecewakan secara politik. Tetapi menolak untuk ngambek. Nah, seperti apa penolakannya? Bentuk penolakan ngambek dari Profesor Mahfud MD? Ikuti perbincangan saya dengan Prof Mahfud MD. Sobat Medcom, beserta saya sudah hadir Profesor Muhammad Mahfud MD. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik Alhamdulillah. Masih keliling-keliling terus ini? Iya, keliling-keliling terus lah untuk turut mendinginkan situasi panas. Oh, gitu ya? Dan dengan cara apa? Dengan cara ya membangun kembali kesadaran bahwa kita ini sebenarnya punya negara, punya bangsa. Itu kan dalam rangka kemajuan bersama. Oh, jadi... Jadi apapun yang kita lakukan itu ya untuk bangsa dan negara. Pilihan boleh beda. Bentuknya apa? Cerama-cerama? Iya, cerama, dialog kebangsaan, serahsean, dan macam-macam gitu aja. Tetapi yang saya lakukan, kalau yang saya buat sendiri, itu kita memilih model menyalakan Petromax. Menyalakan Petromax, apa itu? Artinya apa? Yang kita undang itu untuk berbicara hanya tokoh-tokoh yang punya pendengar. Punya pengikut. Misalnya Mas Kohar, itu kan bicara berdua aja, kelihatannya berdua kan? Tetapi Anda bisa didengarkan oleh jutaan orang barangkali karena Anda punya media. Begitulah yang kami panggil di daerah-daerah itu ya rektor, tokoh LSM, media massa, para Kiai, tokoh agama kumpul. Di situ 60 orang, 50 orang, lalu mereka bicara ke komunitasnya masing-masing. Seberapa mengkhawatirkan itu tadi? Mengkhawatirkan betul sih enggak. Karena kalau saya lihat di dalam kehidupan nyata di lapangan, rakyat itu ya baik-baik saja gitu ya. Tingkat toleransinya masih cukup. Tapi kan memang sudah mulai ada gerakan yang terlihat. Misalnya yang muncul di medsos-medsos. Muncul di bahkan ormas. Bahkan ormas itu kalau kita lihat catatan kita misalnya HTI itu kan pernah terang-terangan ya. Kita akan ganti dengan khilafah dan itu pengikutnya juga ada yang masih mengembangkan itu melalui medsos, melalui pertemuan tetap muka, kemudian dari pertemuan-pertemuan kecil mereka kan masih jalan juga. Tidak terlalu membahayakan tetapi kita mengingatkan bahwa itu ada gitu ya. Nah, sebenarnya mereka ini mendapat sambutan banyak di era kampanye ini kadang-kadang hanya konsumsi politik ya. Kemudian penggerak-penggeraknya sendiri kan sedikit menurut saya. Tetapi kemudian menjadi agak besar karena peran medsos. Kemudian ada yang memancing-mancing dan sebagainya. Nah, itu semua kalau tidak diantisipasi gitu, tidak kita diinginkan dari awal ya bisa kebablasan gitu. Nah, itulah sebabnya saya bersama teman-teman yang punya keperdulian untuk itu lalu bergerak itu. Termasuk bergerak di dunia medsos juga kan? Iya, bergerak. Prof. Mahfud kan sangat aktif. Iya, saya sangat aktif di media medsos. Nah, kemudian kita lihat misalnya kayak hari ini, hari Kamis ini, pagi tadi, me-like salah satu di KPU yang viral sekali itu. Itu maksudnya apa tuh, Rho? Tidak, maksud saya begini. Saya tuh kan yang begitu tuh banyak sekali. Dalam sejam bisa ratusan kan. Kalau saya ingin menanggapi nanti, saya kasih like aja dulu. Sehingga nanti bukannya mana yang saya like tadi gitu. Oh, sebagai penanda dulu gitu. Sebagai penanda dulu untuk ditanggapi. Apakah itu diberi penjelasan atau dibantah gitu. Oke, nah sebetulnya apa tuh yang tadi itu yang terkait server KPU itu? Iya, dia begini, ada satu pertemuan yang menyatakan, ini katanya ada satu pertemuan untuk membobol atau meretas servernya KPU. Untuk penghitungan suara, sehingga sudah diatur nanti bahwa Pak Jokowi itu akan dapat 57 persen. Isunya ya? Iya, isunya Pak Prabowo 43. 43 gitu. Seakan-akan diatur gitu. Saya tandai, karena ini bagi saya, bagi saya sependek pengetahuan saya kan tidak mungkin diatur begitu. Itu menurut saya KPU harus manggil orang itu tanya, bagaimana cara meretas? KPU itu kan tidak pernah menghitung dengan IT, tidak pernah menghitung dengan komputer. Yang diakui yang manual kan ya? Yang manual, kan manual di timbul semua kontestan ini lah hasilnya punya mu mana dicocokkan, tanda tangan. Bagaimana meretasnya di komputer itu kan tidak bisa menurut saya, di server nggak bisa. Sehingga menurut saya itu pikiran pertama orang yang tidak tahu bagaimana KPU memutuskan, Yang kedua, dia tidak pernah baca undang-undang bahwa kita melakukan penghitungan suatu bukan dengan IT. Bukan IT. Komputer itu kan hanya informasi, apa namanya, kepada masyarakat bahwa ini bersasal hati hitungan manual sekarang sekian. Sekarang sekian, kan gitu. Diretas pun itu tidak akan berpengaruh terhadap yang ada. Karena faktanya tetap di kertas tidak berubah. Iya, sehingga saya katakan orang ini menyebarkan berita kayak gini, ini ya ngaco, bisa meresahkan masyarakat. Sehingga saya bilang sebaiknya KPU undang orangnya kan sudah jelas siapa yang bicara, siapa yang hadir. Tanyakan aja, siapa yang akan meretas gitu. Kan tidak akan bisa juga, bagaimana meretasnya? Kan tidak bisa, yang begitu. Agar tidak mengacokan. Nah, itu apakah masuk juga dalam bagian dari upaya delegitimasi KPU? Iya, ada dua. Pertama, delegitimasi KPU. Yang kedua, mungkin orang tidak tahu kinerja KPU. Yang ketiga, orang antisipasi aja. Kalau saya kalah, nanti ada alasan untuk menuduhkan begitu-begitu. Dan tidak apa-apa juga orang melakukan itu. Tetapi kalau sampai menimbulkan ketidakpercayaan yang masif, itu kan tidak bagus juga. Sehingga kita antisipasi aja dari awal. Nah, itu termasuk kemarin ada statement dari Pak Amin Rais yang soal people power juga. Itu konteksnya adalah bahkan itu akan mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi. Pak Mahfud punya komentar nggak soal itu? Iya, pertama berlebihan menurut saya. Kalau KPU, memang agak anu sih Pak Amin Rais mungkin kurang korek. Pertama kan sebelum ini dia bicara soal jangan melakukan penghitungan suara di Borobudur. Karena di situ banyak gendrul. Di hotel maksudnya, ya. Banyak gendrul. Dia lupa bahwa penghitungan di Borobudur itu terjadi terakhir kali tahun 2009 ketika ketua KPU-nya Hafid Ansari. 2014 itu sudah di kantor KPU, nggak di hotel lagi. Sekarang pun rencananya kantor KPU. Karena kalau dia masih berpikir Borobudur itu kan 10 tahun yang lalu, Borobudur itu. Berarti ingatannya masih yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu, nggak pernah lagi di Borobudur. Itu satu, kurang korek menurut saya. Yang kedua, memang substansinya juga keliru. Kalau kita kalah, tidak akan melaporkan ke MK. Tapi ke BBB, itu kan hasil yang bilang itu. Interpol. Interpol. Itu gimana sih? Saya bilang orang mengerti hukum, pasti nggak bilang gitu. Karena apa? Taruhlah mau melaporkan ke pengadilan internasional. Pengadilan internasional itu ada dua. Satu, International Criminal Court, ICC. Itu mengadili kejahatan kemanusiaan. Orang membunuh manusia secara masal, genosida. Besnubusnya misalnya. Itu aja. Kejahatan kemanusiaan. Itu kan seperti PINUSI yang ditangkap gitu. Nggak mengadili pemilu. Kalau International Court of Justice itu sengketa antar negara. Bukan antar peserta pemilu di dalam satu negara. Jadi nggak ada. BBB juga nggak ngurusi pemilu-pemilu gitu. Menurut saya, pengetahuannya itu merusak pikiran masyarakat menurut saya. Hal-hal yang seperti ini kok mau dibawa ke dunia internasional. Kita sendiri sebenarnya kan sudah punya instrumen yang cukup. Kalau mau jujur ya. Satu, KPU itu adalah lembaga mandiri. Dia bukan alat pemerintah. Pemerintah pun kita melihat sekarang nggak bisa nyentuh KPU. Ditolak juga kalau mendikti macem-macem kan. Dia lebih merupakan alat parpol-parpol karena mereka sendiri yang buat. Mereka yang milih. Bukan pemerintah kan yang milih. KPU itu. Yang kedua, seumpama KPU ini kurang cekatan, itu sudah ada bawas lu. Ya kan? Yang ngawasi pelaksanaan itu. Nah kalau KPU dan bawas lu-nya yang lalai ada di KPP. Ya kan? Kan sudah cukup instrumennya. Kalau perhitungan suara itu diragukan karena ada kecurangan, ada MK. Sudah lengkap loh. Jaman Orde Baru nggak ada. Dulu pokoknya LPU yang diputuskan oleh LPU, yang ketuanya menteri dalam negeri. Waktu itu harus diterima sebagai kebenaran hasil pemilu. Nggak bisa di. Nggak bisa di. Bawa ke pengadilan. Lalu sekarang pengawas dari luar, seperti Anda misalnya sebagai wartawan gitu ya. Bisa mengikuti tuh semua proses itu mulai dari KPU, dari awal sampai ketika TPS. Sampai menandatangani berita acara, silahkan ditunggu di situ. Lalu dilaporkan, dicatat sendiri. Gimana cara-caranya KPU secara institusi itu melakukan kecurangan? Menurut saya kok nggak bisa ya? Nah, kalau ada yang berpikir begini kan, karena mengat rumitnya, ini kan pemilu serentak. Cara menghitungnya pun juga butuh waktu yang sangat lama. Nah, lalu ada kekhawatiran. Jadi pasca pemilu, pas penghitungan itu sampai larut sampai ini, jadi tidak terawasi itu masuk akal nggak? Tetapi itu kecil menurut saya. Tapi kan sampai larut pun kan pesaksi dan pengawas pun sampai malam. Sampai malam, tidak ada jeda waktu dijamin gitu ya. Seumpama itu terjadi, tidak mungkin itu dikoordinasi oleh satu lembaga. Itu pasti sporadis. Artinya terjadi di sana, terjadi di sana. Sendiri-sendiri kan? Tidak terstruktur dan masif gitu ya. Pasti sendirinya. Anda bayangkan, 740 ribu TPS. Bagaimana orang bisa dikomando? Kalau dikomando begitu, oleh satu kekuatan, satu aja berteriak, bubar semua. Kalau ada yang komando. Pasti sporadis. Dan kalau sporadis itu, Mas Kohar, itu bukan satu kekuatan. Yang di sana yang curang, anak PAN, yang di situ, anak Golkar, yang di situ, PDIP gitu. Curang itu sifatnya horizontal. Dan itu yang saya temukan ketika saya jadi HKM, horizontal. Tetapi itu tidak masif, tidak terstruktur. Dan umumnya juga tidak menentukan perubahan ranking antar partai itu. Hanya mengubah antar orang aja di satu partai. Saya sama Mas Kohar di partai Golkar misalnya. Mas Kohar dapat 15, saya dapat 6 gitu. Ini tidak masuk. Kalau 6 ditambahkan itu, bisa menyalip yang di atasnya. Itu aja antar semai partai kan. Di yang sama lah ya. Iya, yang sama. Dan itu lebih mudah. Di antara mereka tinggal dibayar. Dan itu ada dulu. Tetapi itu juga tidak banyak. Karena biasanya yang begitu kan yang buntut-buntut aja. Sementara taruh lah ini 7 kursi. 6 kursi ini sudah pasti kan. Antara 7 dan 8 ini tipis-tipis. Nah, di situ lah biasanya. Kecil-kecil juga. Tidak mempengaruhi secara nasional. Nah, yang sekarang lagi rame juga itu kan kayak... Amplop ya. Politik uang yang kemarin ditemukan. KPK itu sampai menggunung gitu. Jadi, miliaran sudah diamplopin, disiapkan untuk kontestasi pemilu. Nah, dengan hal-hal seperti ini kan Prof sangat concern ya. Ya, ya, ya. Apa yang ingin Prof sampaikan pada para elit nih, para caleg ini? Ya, pertama begini ya. Pertama tentu itu sangat imoral. Sangat tidak baik bagi perkembangan bangsa kita. Tetapi seumpamapun itu tidak bisa dihindari. Ya. Karena orang itu kan langsung bayar-bayar gitu ya. Itu kan bukan kesalahan KPU juga. Ya kan? KPU kan tidak ikut-ikut yang begitu. Orang dibayar milih sendiri itu hanya dia. Bahkan ada yang mengatakan, ya, ini kan hak saya. Saya mau jual berapa, mau jual berapa itu. Memang sangat buruk, itu sangat amural. Tetapi juga kan KPU tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma sekarang kan ada pengawas, namanya bawas lho. Kalau itu dilakukan juga kan kalau ada yang berani, apa namanya, melapor dan menunjukkan bukti, itu juga bisa di, pertama bisa didiskualifikasi juga. Kemudian kalau itu dianggap penyawasan bisa juga pidana. Kalau misalnya ya, ngasih uang lalu kartu suaranya diambil, kan ada juga kartu suaranya diambil, nanti yang mewakili ke dalam orang lain. Ini seakan-akan masuk aja. Kan sudah kerjasama dengan TPS itu bisa juga. Nah itu kan kenapa saya tanyakan begini, kan karena relasinya begitu nanti para elite ini jadi, di Dewan, kan kemudian semarak lagi tuh, persoalan yang terkait dengan jual-beli jabatan lah, yang kemudian jual-beli proyek dan seterusnya, yang menjadi concern Prof Mahfud juga. Seperti kayak beberapa saat kemarin kan Prof Mahfud terkait dengan beberapa tokoh ya, termasuk pasca penanggapan Roma Hurmuzi, kan datang ke KPK itu, itu melaporkan atau apa itu statusnya waktu? Namanya pool data. Pool data. Saya tidak pernah melaporkan ke KPK, karena sebenarnya saya kan, tahunya itu kan dari KPK. Tahu dari KPK. Tahu dari KPK itu bukan diberitahu oleh KPK ya, tahu bahwa, Ada yang lapor begini gitu ya? Iya, bahwa misalnya si Romy sudah di jejak oleh KPK, saya sudah tahu lama, karena kan namanya muncul di persidangan, kemudian muncul di pemberitaan. Kalau muncul itu dari kantor KPK, dan diberitakan, itu pasti sudah di jejak. Itu berarti sudah mulai proses di jejak lah, paling tidak gitu ya? Iya, oleh sebab itu ketika dia kemudian di UTT, saya sudah tahu bahwa ini sudah lama di jejak. Nah, karena rame diskusi, kemudian saya bicara di sebuah televisi, saya punya data gitu, mas saya belum punya data. Akhirnya saya diundang oleh KPK. Pak, kami minta untuk pool data. Pool data itu pengumpulan data tentang kasus ini, karena kami dalami. Kami mau datang ke Bapak diam-diam, atau Bapak yang mau datang ke kami, silakan. Oh, saya yang datang ke tempat Anda, saya bilang. Biar masyarakat tahu bahwa saya, terbuka aja urusan yang begini. Ini banyak yang didatang oleh KPK ini diam-diam. Yang kasus ini. Yang kasus room ini? Iya, diajak ketemu di hotel mana, dijamin ke rahasianya, didatangi ke rumahnya, didatangi ke kantornya, tapi pura-pura menjadi tamu biasa, tapi pool data itu. Sudah banyak laporan nih dari kasus ini, siapa yang sudah didatangi. Oh, jadi prof tahu ya? Tahu, ada yang didatangi. Untuk pool data juga. Kalau saya, saya tidak usah didatangi, saya bilang, saya yang mau datang. Oke, jadi sudah banyak ya pool datanya? Banyak-banyak. Ada berapa kira-kira? Saya sih membawa, yang ada buktinya, bukti dalam pengertian orang, mau bersaksi orangnya, siapa korbannya, itu saya ngelaporin tujuh aja. Tujuh nasib sudah saya lapor, Pak, itu sudah ada di sini. Malah di sini lebih banyak lagi. Banyak laporan tentang kemenak itu. Nah, kalau Anda lihat lagi, di majalah tempo yang terakhir itu, wah, itu sudah lebih gila lagi. Dari perbagai penjuru gitu ya? Iya, bukan hanya dari yang kita diskusikan di televisi, tapi sudah banyak lagi yang berani muncul di situ dengan nama orang. Saya pernah begini, didatangi ini, dan jadi korban ini, kan sudah ada itu. Ternyata itu memang sudah banyak yang melapor. Jadi orang, kan banyak yang berspekulasi juga, barangkali termasuk Mas Kohar, Wah, Pak Mahfud tuh, pokoknya punya data rahasia dari KPK. Seakan-akan ada perselingkuhan. Ada paling dia hubungan spesial gitu. Hubungan spesial gitu ya. Antara KPK dan Pak Mahfud gitu ya. Padahal saya ngambilnya dari data-data yang Anda beritakan aja, lalu saya impun, detik tanggal sekian, ini tanggal sekian, tanggal sekian, oh ini di jejak. Gitu aja. Karena polanya sama ya? Polanya sama. Semua sepasti mereka yang disebut di persidangan kah? Iya. Diberitakan disebut oleh juru bicara KPK, itu pasti sudah di jejak. Sudah di jejak, dan ada pool datanya di KPK. Yang lupa begitu disebut tuh, siapa nih kaitannya? Ditelepon, Pak, saya mau ketemu, atau Bapak mau ke sini, Bapak mau di mana gitu. Hebatnya KPK itu, kalau orang datang begitu, kalau misalnya jadi luar kota, dikasih tiket dan penginapan. Oh. Jadi, asal ada garansi gitu ya? Iya. Atau biar-biar dia mau menyampaikan data dan seterusnya? Iya. Jadi orang mau datang ke situ, diongkosi gitu. Iya. Atau dia datang, sehingga tidak merugikan orang. Ya, hanya waktu aja yang diperlukan. Kalau material itu, diongkosi oleh KPK semua. Nah, di program Q&A Metro TV kan, Prof. Maafud bilang, setelah pemilu nanti akan ada, paling nggak sekian orang, yang kemungkinan berurusan dengan KPK. Itu dasarnya apa? Iya, dasarnya, tahu dari KPK juga. Oh, yang sama kayak sepertan itu? yang sama. Yang sama. Karena, dari logika-logika pengalaman masa lalu, kalau sudah begini, ini sudah, saatnya ini sudah tidak bisa menghindar. Ini handicap-nya di sini itu sudah, sudah bisa. Dan, itu juga dulu kan, yang sering dikatakan oleh, Ketua KPK yang dulu, Tafetur Rahman Dukiti, iya tinggal, tinggal ngugu waktu. Kaming sun, kan dia bilang, kaming sun, ini tinggal giliran ini kan gitu. Kaming sun, itu sama lah. Kramat gitu ya. Ada berapa, Prof? Iya, ya banyak lah. Yang, yang, yang Prof, prediksi. Ada empat apa lima ya. Empat sampai lima ya. Dan ada yang besar sekali memang. Itu, itu kira-kira tahun ini ya, kalau dilihat dari track-nya itu. Iya, kalau di, meskipun ini pasti dibantah, memang, dikaitkan dengan pemilu. Gitu. Dilihat kalau pemilu ini, selesai, dan tidak terlalu, gado politiknya, ya jalan itu. Kalau, kalau enggak, kalau bersama itu kan, kan bahaya juga bagi negara ya. Oke. Itu, memang, pasti dibantah. Bahaya itu? Memang ada beberapa yang, yang menurut saya itu ditunda nunggu tanggal 17. Oh. Tanggal 18 ini kayak apa situasinya, kalau agak kondusif, itu jalan. Ya, ditunda itu karena, orang yang bersangkutan, yang ada di kantongnya Prof. Mahfud ini pejabat yang sangat strategiskah, pentingkah, atau apa? Iya. Karena, karena korupsinya berkaitan dengan, banyak pihak. Oh. Karena begitu, dia ditersangkankan, nanti kan akan muncul, menyebut, A, B, C, D, kan gitu kan. Begitu tuh seperti Rome, begitu ditangkannya, menyebut ini, menyebut itu, menyebut itu. Ya. Masyarakat menyebut ini, kan jadi gado. Ya. Kalau menyangkut pejabat sangat penting, disebut, padahal buktinya juga belum ada, kan bisa mengganggu, kalau sebelum Bomi Lu gini. Nah, itu yang saya lihat. Dan sebenarnya sih, kalau bilang, nanti, apa namanya, akan ada serinya, saya kira, setiap orang yang, mengamati KPK, pasti akan mengatakan itu, pasti ada serinya. Pasti ada serinya ya. Jadi ini berturut-turut ya, 4 sampai 5 ya, kita tunggu, jangan soal itu. Lalu, Nah, ini soal, soal kaitannya tanggal 17 April. Ini kan, di kalangan anak-anak milenial, ini kan mulai muncul, ada fenomena, meskipun belum terlalu besar, membesar. Ada yang, ya karena kecewaan tertentu, dalam beberapa hal, ada juga yang kecewa, karena Prof Mahfud tidak jadi calon, gitu kan. Itu mereka, mendeklarasikan, ah udah, golput saja lah. Nah, tapi di sisi lain, Prof Mahfud, gencar sekali ini bilang, jangan golput, jangan golput, jangan golput. Iya. Apa strategisnya, sehingga kita, alasan bagi milenial, untuk tidak golput itu? Gini ya, pertama, kalau bicara kekecewaan, saya mungkin, termasuk orang yang lebih kecewa, dari mereka, dalam melihat situasi seperti ini. Karena saya menjadi bagian dari, munculnya kekecewaan itu kan, satu. Yang kedua, memang faktanya kan, tidak ada, apa namanya, kontestan, yang sangat ideal, gitu kan. tetapi, soalnya, orang, golput atau tidak golput, kemilunya akan jalan. Oleh sebab itu, golput itu menurut saya, merugikan, calon yang baik. Sehingga, saya akan berpikir, ya calon kayak ini sih, ya sudahlah, harus dipilih salah satu. Nah, kalau karena ini, misalnya, tidak ideal, lalu orang golput, ini yang, yang menang, mesti yang jelek, karena biasanya, orang yang golput itu, pilihannya pasti bagus. Iya kan? Karena dia ideal. karena dia ideal. Pasti dia, yang lebih bagus. Oleh sebab itu, itu hanya menguntungkan, orang yang lebih jelek. Semakin banyak golput, yang lebih jelek itu, semakin untung. Oleh sebab itu, saya, saya berkampanye juga, kemana-mana, soal gerakan anti golput itu. Mari kita milih, siapapun, ini kan negara, bukan soal, urusan kita pribadi. Saya bilang, kalau urusan, saya dengar juga, ada orang, orang yang kecewa, saya enggak milih, karena, apa Pak Mahfud, jadi korban, macam-macam. Saya bilang, saya sendiri enggak apa-apa. Ada yang lebih penting, di dalam kita hidup, negara, daripada soal pribadi kita. Kalau urusan, ya untuk apa? Mari kita negara ini, kita tolong, kita bantu, agar menjadi lebih baik. Untuk itu, milih. Soal Anda mau milih yang mana, pasti Anda bisa, menghitung. Karena yang orang-orang golputnya, orang pintar-pintar. Jadi dia sudah bisa buat kalkulasi, yang lebih baik, yang mana sih, di antara yang kurang baik ini kan gitu. Itu aja kalau, saya dalam konteks dengan golput itu. Maka saya berharap juga, anak-anak milenial, ya supaya memilih. Memilih. Anak milenialnya kan, tidak bisa mengelak. Tanggung jawab, untuk melanjutkan, kelangsungan bangsa, dan negara ini, pada beberapa tahun yang akan datang. kan dia juga kan. Karena jumlah mereka juga sangat-sangat besar. Sangat besar, ya. Sangat besar. Nah, yang menarik adalah kan, ini penting karena, Prof Mahfud kan, menjadi idolanya milenial. Alhamdulillah. Salam untuk milenial. Penting itu kan, karena, apa namanya, gimana pentingnya? Ya penting karena, jumlah mereka banyak, di satu sisi, kemudian, Prof Mahfud juga sangat berpengaruh, terhadap mereka. Karena itu, penting bagi mereka, untuk melihat. Mereka kan gampang baper, gampang kecewa. Nah, Prof Mahfud yang kecewa saja, tetap akan memilih. Apalagi, kaum milenial, yang kecewanya tidak sekecewa. Prof Mahfud tentu, tidak ada alasan kan. Kira-kira gitu. Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Apa sih pentingnya, Prof Mahfud, bagaimana rasanya itu, misalnya diidolakan, dekat dengan milenial? Ya, Alhamdulillah, saya, merasa, anak-anak milenial itu, banyak yang, kalau dilihat dari lalulitas, midsos, Instagram, Twitter, saya melihat banyak, anak milenial itu, banyak bertanya kepada saya, banyak, menghormati, mengagumi, gitu ya, Alhamdulillah, Memang, saya kira, anak-anak muda ini perlu, contoh-contoh ya, siapa yang harus diidolakan. Ya. Agar, mereka juga, punya pedoman, ke depan tuh, pemimpin itu, minimal punya syarat-syarat, begini. Ya. kalau bisa anak milenial, nanti lebih dari, dari ini, kan, sebenarnya kan gampang aja, bagi, kalau saya ya, ingin menjadi contoh, saya selalu, katakan ya, berusaha lah untuk, berbuat lurus saja, Autentik gitu ya? Iya, autentik gitu aja. Berusaha berbuat lurus, Anda akan berani, mengatakan apapun, seumpama Anda sudah berusaha lurus, kok, kok tidak berhasil, kok masih ada masalah, itu pasti masalahnya kecil. Masalahnya kecil, bisa diselesaikan dengan satu pernyataan, dengan satu konversi press, atau apa gitu ya. Tapi kalau orang sekali, sengaja tidak berbuat lurus, satu, dia enggak akan, bisa menjadi contoh, karena enggak akan pernah ngomong, secara terbuka dengan berani. Itu satu. Yang kedua, tentu saja, dia lalu mencari alasan-alasan, untuk berbohong lagi, menutupi ketidak lurusannya itu, berbohong, berbohong, sampai akhirnya, kepemimpinannya menjadi formalitas gitu. Oke. Tidak substantif kepemimpinan kan, karena dia punya wendang tanda tangan, ya diikuti oleh orang, orang datang konsultasi, karena dia berkuasa gitu, tapi sesudah itu, lupa. Ya, hilang bagai, hilang. Bagai bui, kalau kata Al-Quran itu, fa'am mazabatu, fa'am mazabatu, fa'yadahabu jufa' gitu. Jangan kamu menjadi buih, karena buih itu, mengalir tidak guna, ketika masih di air, kelihatan begini, tapi nanti mengalir gitu, air berbelok, arus utamanya berbelok, dia terlempat, berbelok itu hilang. Kan lebih baik menjadi air, daripada menjadi buih gitu. Nah, Mahfud juga melayani, apapun lah, termasuk terbuka, perang terbuka, tweet war. Iya, tweet war. Pernah dengan Fahri Hamzah, Andi Arief, dan, ya Romy juga. Romy, Didu, Wisaidu. Adi Wisaidu, terkait dengan Manchester United. Nah, apa yang ingin menjadi target, Roh Mahfud, sehingga Roh Mahfud, apa dalam tanda kutip, ada yang menyebut agresif sekali di situ. Iya, beginilah. Saya, saya tidak tahu ya, setiap saya melihat satu, ketidak logis dan irasionalitas, apalagi lalu cenderung membelokkan fakta itu, saya tergugah, saya untuk, Terganggu gitu ya. Iya, terganggu. Saya, saya rasanya harus bicara ini. Iya, iya. Misalnya begini, ketika, ketika, Fahri Hamzah itu mengatakan, enggak ada tuh korupsi, KTP itu, bohong semua, itu kerjaan KPK, mau bikin poin gitu. Iya. Saya menjadi, apa namanya, kok gimana ya, kalau saya diem, rasanya enggak enak gitu. Iya. Padahal apa sih urusannya saya dengan itu. Tapi, saya katakan, gimana ya kok bilang korupsi, enggak ada satu, ada orang yang sudah ngembalikan uang. Yang kedua, terdakwa, yang pertama, sudah difones pada waktu itu. Kan tinggal, Nefanto aja yang tidak ngaku, kan pada waktu itu. Fahri bilang, saya sudah berkeliling, setiap ruangan di DPR itu, uang enggak ada, katanya. Enggak ada uang. Sudah dikembalikan KPK, lagi pula, lagi pula, apakah mau diletakkan di meja, gitu. Iya, iya. Kemudian begitu, apa, Setia Nefanto ditangkap, kemudian kan dia malah mau jadi GC ya, Justice Coordinator. Itu sudah jelas bahwa, tidak bisa dibantah lagi. yang begitu itu, saya enggak, ini, enggak, apa, kalau ada ketidakberesan orang ngomong gitu, rasanya kalau di medsos itu, harus saya luruskan. Sama dengan orang mengatakan, lihat tuh, zaman, sekarang kok orang pakai, medsos pakai, diancam undang-undang IT. Lihat tuh Pak SBY, enggak pernah nolah. Lalu saya kan, kalau diam nih, saya enggak bener nih, korban pertama undang-undang IT, itu zaman Pak SBY. Iya. Yang buat undang-undang itu ya Pak SBY. Pak SBY. Kan gitu kan. Wah, Pak SBY itu, sebagai pemimpin, enggak pernah mengadukan ke polisi. Kalau di fitnah orang, saya bilang, kalau saya diam, enggak enak juga. Lepertinya Zainal Ma'arif itu juga. Karena Pak SBY di penjara, si Egy Sujana juga. Itu dah zaman Pak SBY ada. Nah, yang begitu tuh, saya enggak, saya enggak bermusuhan dengan SBY, enggak benci dengan orang lain. Tapi rasanya masyarakat enggak boleh disesatkan. Saya bilang begitu. Sama dengan Fahri Hamzok ketika, gini, ketika dia, apa, ketika Ratna Sarumpet, operasi plastik, ini harus dicari orangnya secepatnya. Polisi enggak boleh, cepat ditangkap. Begitu besoknya ditangkap, si Ratna, loh kok cepat? katanya. Polisi ini pasti rekayasa nih, ke orang sunang. Kemarin disuruh cepat. Begitu cepat dimarahi. Saya bilang gitu. Berita itu saya kasih like. Saya suka kasih like itu untuk mempermudah. Saya nanggap ini nanti sore atau besok pagi. Sekarang masih di mobil, saya nanggapin anak nanti. Tapi itu pasti ditanggapi ya? Iya. Yang saya kasih like itu pasti saya tanggapi atau saya temui orang yang tersangkut di situ. Jangan begitu nih, ada kritik begini nih. Bener enggak gitu. Kadang-kadang begini. Jadi tujuan utamanya karena memang pemurni karena terganggu. Iya. Dan kemudian harus ada yang meluruskan. Harus ada yang meluruskan. Dan saya selalu begitu. Kadang-kadang kan, yang ini ke saya kan banyak. Yang nanya itu kadang-kadang followernya ya 10, 20, bahkan ada yang 0. Itu saya jawab aja. 0, saya jawab aja. Saya lihat dulu berapa sih followernya. Saya 0, saya jawab enggak apa-apa. Tapi kan orang jadi tahu. Oke. Karena jawaban prof itu, orang jadi tahu. Sebetulnya ada substansi yang harus dijawab. Kalau yang provokasi hanya mau nyenyer-nyer gitu, meskipun followernya banyak, saya lewati aja. Ini paling ini temannya koruptor gitu. Ini temannya koruptor, enggak usah ditanggapi gitu, kan selesai. Meskipun belum tentu temannya koruptor. Tapi untuk nenangkan hati aja. Kalau sudah tanyanya ngawur gitu. Ini temannya koruptor. Nah ini ada pertanyaan juga dari netizen ini. Dari Ed Yogiwi Caksana 91. Prof izin bertanya, menurut Prof Mahfud, apakah bisa kalau di Indonesia ini dibuat hukuman mati bagi para koruptor? Nah kebetulan barusan ngomong koruptor. Ini ada yang tanya langsung. Dan bagaimana caranya? Agar tidak dikit-dikit, balik lagi ke HAM. Sedikit-sedikit ada HAM loh. Mohon pencerahannya, Prof. Sebenarnya ancaman hukuman mati bagi koruptor itu sudah ada sekarang kan, di undang-undang yang sekarang. Dan masih berlaku ya. Masih berlaku. Cuma itu memang kriterianya yang susah. Jadi ukurannya begini, tindak-indang korupsi itu bisa di ancam hukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan krisis. Yang kedua, kalau korupsi, pengulangan korupsi. Sudah dipenjara, keluar korupsi lagi. Itu bisa hukuman mati. Nah ukuran krisis itu susah kan. Apakah kita sedang krisis? Sehingga jaksanya tidak, kalau tidak menyeunsurkan gagalnya itu. Tapi sih kalau saya jaksanya atau saya hakimnya, ini negara ini sedang krisis. Bisa saja di ancam hukuman mati. Nah sehingga saya setuju undang-undang itu dipertegas saja kriterianya. Bahwa Anda usah pakai krisis-krisis lah. Kalau public common sense mengatakan korupsinya itu sudah luar biasa sampai triliunan. Iya kan? Hukuman mati. Ratusan miliar hukuman mati itu. Tidak usah pakai krisis-krisis gitu. Korupsi yang besar itu sendiri sudah krisis kan. Kenapa nunggu ukuran kalau dilakukan dalam keadaan krisis. Lalu yang kedua, kita tidak juga menolak hukuman mati di dalam konstitusi kita itu. Memang dalam konstitusi itu bahwa hak untuk hidup itu merupakan hak yang tidak bisa dikurangi. Tetapi di dalam pasal penutup tentang hak asasi, pasal 28J ayat 2 itu disebutkan bahwa hak asasi itu bisa dikurangi oleh undang-undang dengan pertimbangan moral, keagamaan, dan ketertibaan umum. Termasuk hak untuk menghukum mati itu negara boleh. Di Amerika itu kan banyak negara bagian yang hukum mati. Nah di Indonesia juga narkotik, hukuman mati. Pembunuhan berencana, terorisme, hukuman mati. Kenapa korupsi tidak? Menurut saya, tidak ada persoalan dengan HAM kalau secara konstitusional. Karena penjahat yang diancam hukuman mati itu yang justru manusia yang anti-HAM kan? Kenapa tidak juga begitu? Nah, kalau saya sih sudah lama malahan usul supaya hukuman mati itu segeralah diterapkan. Kenapa masalah negara tidak berani begitu? Nah ada yang berpendapat toh hukuman mati tidak efektif. Mengurangi korupsi. Di Cina disebut korupsi masih banyak. Dan seterusnya. Ya secara metodologis tidak masuk akal tuh. Secara metodologis tidak masuk akal kalau orang mengatakan, Pak, tidak ada bukti bahwa perhukuman mati itu mengurangi korupsi. Karena di berbagai negara sudah ada hukuman mati korupsi masih banyak. Itu metodologis tidak benar. Karena apa? Karena apalagi dikatakan tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu membuat orang kapok. Lagi mana orang sudah mati mau kita tahu kapok? Iya kok? Orang sudah mati kalau mau ditanya kapok tidak tahu kita. Kapok enggak gitu ya? Iya, tidak bisa. Anda buat kapok. Yang kedua, bisa dibalik juga asumsinya. Loh, sudah dihukum mati saja masih banyak. Masih ada. Apalagi kalau tidak ada hukuman mati. kan begitu cara berpikirnya ya. Kalau mau logika, mau logika. Tapi itu soal pandangan ada yang setuju ada yang tidak. Kalau saya termasuk yang setuju hukuman mati. Dan kenapa? Karena itu bisa mendatangkan proses jerah juga. Iya. Bisa mendatangkan proses jerah bagi yang lain untuk membuat takut. Iya. Setidak-tidaknya misalnya dalam kasus narkoba. Paling tidak mulai ada penurunan. Sudah mulai ada penurunan. Orang takut juga dihukum mati. Iya. Ini ada lagi dari Agung Wai at agung underscore big dead. Pertanyaannya, jika diminta memajukan Madura, hal apa yang pertama kali Proh Mahfud lakukan? Di sana ada dua hal ya. Kalau kulturnya saya kira sudah bagus di sana. Kultur toleran, kultur inklusif itu sudah tumbuh bagus. Tapi di sana pendidikan masih agak terbelakang. Karena sekitar 80% itu orang Madura itu pendidikannya di bawah SMP. Sehingga kalau orang sekolah ke luar negeri atau ke Jawa pintar-pintar pulang ke sana juga turun lagi standarnya. Oleh sebab itu biasanya orang-orang yang pintar itu tidak ke sana. Jadi yang diperlukan apa kalau begitu? Di sana pendidikan dipercepat dulu. Ditargetkan dalam waktu sekian tahun pendidikan kita sudah pada level ini. Lalu ekonomi investasi gitu ya itu juga dipaju. Sehingga orang mau ke sana mau pulang. Jadi ini bersamaan atau simulat. Saya kira konsep pembangunan kita akan simultan. Jadi tidak bisa pendidikan saja dulu. Tidak bisa. Harus simultan. Karena pendidikan itu akan maju kalau ada pertumbuhan ekonomi yang bagus. Karena perlu fasilitas. Ekonomi akan bagus kalau orangnya terdidik. Ada lagi satu kalau ukuran kesejahteraan itu akan ada tiga. Ekonomi yang bagus pendidikan yang tinggi lalu kesehatan. Kalau orang tidak sehat juga tidak bisa maju. Jadi di Madura paling tidak tiga hal itu harus secara simultan sekarang dilakukan. Di Madura sendiri sekarang ada perkembangan untuk memajukan Madura itu supaya menjadi provinsi sendiri. Itu perkembangan di internal Madura sendiri. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mutlak kalau saya. untuk maju tidak harus jadi provinsi. Bisa menjadi provinsi bisa tidak. Bisa jadi provinsi bisa tidak. Saya sering diajak konsultasi silahkan mari kita usahakan. Tetapi saya sering bergurau kepada mereka. Sebenarnya Madura itu sudah bagus sekarang jadi keresidenan di Jawa Timur satu bagian. Karena dengan menjadi bagian Jawa Timur hampir seluruh keputusan-keputusan penting dan pejabat penting di Jawa Timur itu kan orang Madura semua. Kalau dia jadi provinsi sendiri melanda dapat Jawa Timur. Tetapi ini guyon aja. Guyonannya di Jawa Timur kan kalau orang ditanya gubernur Jawa Timur selalu Muhammad Nur yang dari Madura yang lain itu penggantinya. Dan kalau Anda sering ke Jawa Timur dari Surabaya sampai ujung timur Jawa itu Banyuwangi itu Madura semua budayanya. Bahasanya juga bahasa Madura. Nah kenapa di Madura itu yang unik banyak sekali yang unik lalu ada lahirlah humor ala Madura. Cak Nun M.H. Indon Haji paling sering beberapa kali Gus Dur yang potretnya di sini juga sering membuat humor-humor ala Madura. Ada humor apa itu yang provinsi? Saya tidak tahu tapi memang orang Madura itu dikenal sangat humoris cuma humornya dia humor apa cerdas cerdek ya bukan apa namanya bukan humor bohong yang jorok itu tidak banyak jadi humornya yang lucu-lucu memang buat orang geli tidak menyakitkan hati orang itu kenapa saya tidak tahu tapi mungkin karena di Madura itu kan masyarakat dulu tanahnya tandus orangnya hidup susah orang hidup susah itu biasanya hanya bersenang-senang dengan humor jadi hiburan barangkali jadi kalau di Madura itu kita kenal misalnya istilah 50-50 itu kalau di Madura ternyata 50-50 itu bukan selalu 50-50 70-30 juga 50-50 ya bisa dan kalau Anda ke Madura kalau main nonton orang main sepak bola tidak ada yang kalah disana menang semua misalnya Madura United 3 kemudian Persebaya 2 disebut disana Madura United menang 3 Surat Persebaya menang 2 menang semua menang semua tidak ada yang kalah betul ini di Madura sampai sekarang berapa sih mana yang menang oh Sampang menang 2 Pemekasan menang 1 itu berarti Sampang dapat 2 Cetak gol 2 pemekasan 1 berarti nanti di Pilpres nanti juga begitu ya dan orang Madura itu pinter mengelak gitu ada cerita begini dulu dari Gus Dur ada orang Jerman itu mau nelitikan ke Madura mengadakan penelitian datang ke orang desa Pak saya mau nelitikan oh boleh boleh duduk disitu Pak disini ada ular gak saya takut nih gitu orang Jerman orang Jerman terus udah sini udah ada ular ayo sudah silahkan duduk begitu duduk ada ular lewat besar sekali terjak kamu kok tadi bilang gak ada ular mana ada ular tadi yang lewat itu ular oh itu Pak bukan ular itu ibunya kalau ibunya ular dibilang bukan ular kan tidak menyakitkan orang Jerman jadi apa namanya sangat beruntung menjadi orang Madura ternyata tapi tadi ada statement Prof Mahfud yang perlu saya garis bawahi ketika orang sudah sekolah tinggi-tinggi pilihannya bukan pulang ke Madura dan seterusnya apa-apa yang membuat pilihan untuk lebih maju itu memang di luar Madura untuk sekarang ini misalnya Anda mau jadi ilmuwan di Madura pada waktu itu sekarang sudah perpustakaan sudah pakai digital waktu itu perpustakaan gak ada yang besar tuku buku ya kecil-kecil disebut tuku buku kalau di Jawa itu kan tuku bukunya besar-besar perpustakaannya bisa buka pagi sampai malam di Madura waktu itu belum ada sehingga waktu itu tahun berapa saya bersama Didi Rahbin itu berpikir bagaimana untuk memajukan Madura pendidikan dulu yang dikembangkan kemudian perbanyak tuku buku dan perpustakaan itu sebabnya saya dan Didi Rahbin itu dulu merintis agar Universitas Madura itu dinegerikan sekarang ada Universitas Negeri di sana namanya Universitas Truno Joyo itu dulu swasta Universitas Bangkalan terus terus waktu saya jadi Menhan itu saya mintakan untuk dinegerikan waktu itu mendignasnya Pak Yahya Mohamed kemudian saya Pak Hussein Mas Didi itu bekerja agar di sana ada Universitas Negeri di situ sekarang ada dalam rangka itu kita majukan dulu lah pendidikan fasilitas pendidikan di ada kan tetapi kultur kepesantrenan juga tetap hilang dan sekarang sudah mulai maju juga olahraga oh ya ada MU Madura United sesuai dengan kesayangan apa jangan-jangan yang ngasih usul nama MU itu Madura United sama Prof Mahfud bukan ya kebetulan aja sama karena Prof Mahfud kan betul kan Prof Mahfud sangat menyukai Manchester United saya sangat sangat menyukai meskipun tidak selalu nonton akhir-akhir ini itu hanya untuk saling sindir aja dengan Said Dido hanya saling sindir aja kalau kalah satu nah itu kamu lalu diserempet-serempetkan ke situasi politik dan kan lebih aman kenapa dulu kok sampai seneng dengan Manchester United ya karena dulu kan memang legendaris ya dari sejak Eric Cantona ya dari sejak itulah saya suka anak saya tuh kan suka juga anak saya dokter olahraga dokter spesialis seolahraga karena sejak kecil suka sekali dia sepak bola gitu ya saya nemenin nonton sejak kecil kalau dia turut-turut sampai gini saya keluar ikut nonton di rumah punya koleksi kaos jersey MU berapa oh banyak saya kalau ke luar negeri anak saya kan minta semua kaos klub itu saya beli saya beli paling banyak MU kenapa paling banyak MU kalau paling banyak MU karena dikirim oleh Saididu jadi dikirim ya bukan jadi kalau setiap MU menang Pak Saididu harus ngirim kaos gitu ya diantar ke rumah sama dia nah kalau ini sekarang kan sudah relax sudah ini sudah enak seperti menikmati hidu kalau nanti misalnya siapapun pemenangnya meminta Prof Mahfud untuk menjadi menteri atau menjadi pejabat itu gimana Prof? prinsipnya gini itu nanti saja prinsipnya tetapi begini saya sekarang ini ikut aktif di pemilu ini kampanye agar masyarakat pertimbang dan sebagainya damai bukan bukan karena ingin jadi apa pertama karena ini negara harus diselamatkan yang kedua juga agar masyarakat tahu bahwa saya itu tidak ngambek gitu ya kan bukan karena ingin dapat apa lupah Mahfud sesudah gitu kok diem gitu saya biasa aja gitu apa namanya pengalaman-pengalaman politik yang mungkin menyenangkan atau menyakitkan itu jangan sampai mengubah cara bersikap untuk menghargai dan berjuang bagi negara ini gitu aja jadi orang mungkin berpikir apa Mahfud nanti ingin jadi ini enggak saya hanya ingin menyatakan saya ini tidak ngambek meskipun saya kecewa dengan situasi saya tunjukkan saya lebih mengutamakan negara daripada kemarahan saya pribadi oleh sebab itu pilihan-pilihan juga saya katakan kalau memilih jangan karena marah misalnya oh saya tidak memilih ini karena saya sakit ini enggak usah ini negara yang di atas soal sakit hati ini negara yang lebih penting itu aja sebenarnya nah kan Prof tahu bahwa ternyata sekarang untuk menjadi pemimpin di Republik ini menjadi Presiden Cawapres itu memang partai politik yang memang masih harus harus tetap menjadi motor utama dan undang-undang menyatakan seperti itu enggak ada keinginan untuk langsung terjun ke partai politik seperti kayak dulu lagi PKB sampai saat ini tidak ini rahasia aja nih oh ya rahasia ketika ketika Rome itu ditangkap orang-orang P3 nawarkan saya jadi ketua P3 selain Bukoviva yang disebut saya tidak tahu Bukoviva kalau saya dihubungi oleh mereka oh kalau Bukoviva cuma disebut oleh Munarfa Suharso Munarfa menghubungi saya minta Lukman Hakim juga minta pemerintah juga itu bagus saya bilang enggak kenapa ya pokoknya saya enggak enggak mau apa repot-repot ke partai politik saya di luar aja ini bukan gosip ya yang saya sebut tadi Anda tanyakan betul Anda nawar Pak Mahfud dan ini sampai posisi seperti sekarang ini sampai nanti 5 tahun ke depan masih tetap seperti ini atau bagaimana ya kita lihat perkembangan aja politik itu kan dinamis tetapi saya sekarang sudah berumur 61 setengah tahun lagi sudah 62 jadi mungkin waktunya berhitung untuk tidak terlalu banyak buang-buang energi sudah kan ada ini kita bicara dengan milenial mereka yang harus menyiapkan diri anak-anak milenial ini ya jadi melihat bahwa 2024 juga masih 5 tahun lagi ya kan kemudian kenapa saya tanyakan tadi kaitannya dengan partai politik dan seterusnya apa gak pengen tuh 2024 untuk maju kesempatannya kan masih ada Prof saya untuk untuk ingin itu sekarang karena saya sudah sudah agak tua ya sudah 61 untuk pengen itu sekarang berpikir karena dulu sering ingin gitu tetapi sering kecewa juga begitu ingin kecewa gitu ya tapi kalau tidak ingin itu malah dapat ini pengalaman ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu kan tidak ada orang yang mengira saya mau jadi Menteri Pertahanan saya pun tidak mengira bahkan setidak tahu kalau Gus Dur itu kenal saya saya sih kenal Gus Dur waktu itu belum ya saya kena ya maksudnya Gus Dur belum pernah berinteraksi dengan Promo pernah tetapi saya kira karena dia orang besar karena interaksinya sudah lama 19 tahun sebelum Gus Dur jadi Presiden saya interaksi Gus Dur masih muda saya masih dosen muda gitu tahun 83 saya mengundang Gus Dur secara sama ke kampus dua kali saya kira dua kali setiap ke kampus saya itu saya yang nemeni dia sudah itu tidak pernah berinteraksi tapi saya sering menganggapi dia di koran bicara apa saya tanggapi tiba-tiba dia mengundang saya suruh jadi Menteri coba nah itu kan tidak berharap dapat nah beda ketika saya ingin menjadi Menteri betul sesudah sesudah saya berhenti jadi Minhan Pak SBI calon presiden 2004 sempat ingin saya sempat ingin dipanggil oleh SBI saya empat kali dipanggil oleh SBI Pak Mahfud besok satu ruang sidang lagi dengan saya di kabinet kalau saya jadi Presiden Pak Mahfud jadi Menteri saya dipanggil ke Hotel Four Session dua kali terus ke Cikeas dua kali janjinya begitu saya ikut berjuang mudah-mudahan Pak SBI menang sesudah menang dia tidak menjadikan saya jadi ketika itu ingin ya ketika itu ingin betul di koran sudah ada kalau Anda baca bulan September Oktober tahun 2004 itu nama saya tiap hari muncul di koran sebagai calon menteri yang agak atas-atas tapi tidak muncul juga kan itu tikungan-tikungan politik itu luar biasa tetapi lagi-lagi ketika saya jadi ketua MK itu saya tidak ingin tidak berjuang apa-apa tiba-tiba ini Pak Jim Lee mungkin perlu diganti muncul alternatif lalu saya dimunculkan ada di situ Pak Yusuf kalau ngomong itu Mahfud itu cocok ini cocok anak-anak bekerja saya terpilih waktu itu itu ketika tak ingin jadi ketika ingin tidak jadi oleh sebab itu mungkin ke depannya ya kita percaya Tuhan sudah menyiapkan jalan dalam bahasa bahasa agama itu kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi diciptakan sebabnya agar dia jadi kalau Tuhan menghendaki sesuatu tidak jadi meskipun sudah hampir pasti dikiptakan sebabnya agar dia tidak jadi itu aja orang beragama kan iya baik terima kasih menyenangkan sekali berbicara dengan Prof Mahfud MD tetapi sayang waktu kita terbatas mudah-mudahan Prof terus berjuang untuk bangsa ini di dalam posisi apapun dan di medan apapun dan selalu dekat dengan kaum milenial terus karena mereka yang akan nanti mengganti para elit yang sekarang ada tentu saja dengan harapan lebih bersih dengan pemerintahan yang lebih bersih pemerintahan yang lebih baik dan akhirnya lebih maju dan yang paling penting juga memajukan Madura jadi pemirsa itu tadi perbincangan yang sangat menarik dengan Prof Mahfud MD saya Abdul Kuhar mohon pamit tapi jangan lupa like, subscribe, share video kami di Youtube maupun di Facebook Medcom ID karena apa yang kami sajikan insya Allah adalah sajian-sajian yang bermartabat dan ada gunanya bagi Sobat Medcom semua saya Abdul Kuharmon pamit sampai jumpa pekan depan dengan tema yang berbeda dan dengan sosok yang berbeda pula sampai ketemu sampai ketemu makasih Prof terima kasih terima kasih selamat menikmati